Intro Magamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 24 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra pada selasa 23 Februari 2021 di ruang sidang panel 3. Bernard El Tanya selaku ahli hukum dan filsafat yang dihadirkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka nomor urut 2 Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taulin menjelaskan penyelenggara pemilu harus terbebas dari berbagai kepentingan guna menjaga independensi lembaga. Dalam penyelenggaraan tugasnya penyelenggara pemilu harus didasarkan pada asas jujur dan adil serta mandiri dalam rasionalitas nilai. Pada kesempatan yang sama pemohon juga menghadirkan saksi diantaranya Johannes Germanus, Agustinus Dakrus dan Fridus Nahak. Dalam kesaksian Agustinus Dakrus yang berprohesi sebagai staff operator di Suduk Capil mengatakan telah menemukan 2.363 N.I.K. Siluman saat melakukan sinkronisasi untuk keperluan pilkada. Sementara itu KPU Kabupaten Malaka menghadirkan Agustinadakrus, Alfonsius Buria dan Ferdinandus sebagai saksi. Sedangkan Bawaslu memberikan keterangan tambahan atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Pada sidang pendahuluan pemohon menyebutkan pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Simon Nahak dan Loisen Luki Taulin menjanjikan memberikan gaji bagi para pemangku adat apabila memilih paslon tersebut. Atas kejadian ini pemohon tidak melihat Bawaslu memberikan peringatan dan membiarkan peristiwa tersebut. Padahal kasus politik uang seharusnya diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Bayu Caksono, MKTV News melaporkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.